Petugas Satpol PP menurunkan paksa kerangka reklama raksasa di Jalan Benyamin, Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain masa berlaku perjanjiannya telah habis, penertiban juga dilakukan lantaran kondisi kerangka reklama telah usang dan rentan ambruk. Menggunakan alat berat petugas Satpol PP menertibkan kerangka reklama berukuran raksasa di Jalan Benyamin, Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis Siang. Meski sempat kesulitan, petugas airnya berhasil mengevakuasi kerangka reklama berukuran 6x12 meter persegi. Selain masa berlaku perjanjian yang telah habis, penertiban terpaksa dilakukan lantaran kondisi kerangka yang telah usang dimakan usia dan dikhawatirkan rentan ambruk ketika cuaca buruk melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seburuknya bahkan telah melayangkan surat peringatan kepada pemilik reklama namun tidak dihiraukan. Sehingga ditemukan bahwa ada petugas reklama yang sudah tidak berfungsi dalam artian, tidak ada izinnya, juga kondisinya sudah rawat apabila terjadi cuaca ekstrim. Usai ditertibkan, potongan kerangka reklama dibawa petugas ke kantor wali kota Jakarta Pusat. Petugas mengancam akan menertibkan para pemilik reklama maupun papan reklama yang tidak taat aturan terutama terkait perizinan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, E-News melaporkan.